Intro Komando Kontingen Penjaga Perdamaian Rusia Baru-baru ini menganugerahi prajurit terhormat dengan penghargaan Departemen dan Lencana Kementerian Pertahanan Federasi Rusia yang telah melaksanakan tugas di wilayah Nagorno-Karabakh Rekamannya diunggah di akun telegram resmi at emoderasia pada selasa 3 Oktober 2023 Saat ini pasukan penjaga perdamaian Rusia memantau situasi di wilayah Nagorno-Karabakh sepanjang waktu dan terus menjaga interaksi berkelanjutan dengan Baku dan Stepanakert yang bertujuan untuk menjaga pertupuan darah memastikan keamanan dan mematuhi hukum humanitar terkait warga sipil Selain itu kontingen penjaga perdamaian Rusia menjamin keselamatan kendaraan sipil yang membawa warga sipil secara mandiri meninggalkan wilayah Nagorno-Karabakh melalui koridor lacin Persediaan air minum, obat-obatan, dan bahan bakar yang diperlukan diketahui telah dikirim ke pos pengamatan kontingen penjaga perdamaian Rusia Bantuan kemanusiaan tak henti-hentinya diberikan kepada mereka yang membutuhkan Berkat kerja keras dan rasa kemanusiaan yang tinggi dari para prajurit mereka mendapatkan penghargaan tinggi dari komandan mereka Seperti yang terlihat dalam rekaman hingga video ini beredar Beragam komentar dituliskan warganet Ravnennya nak, bрав oportunidad Jalan kita ... 我 üzeri m makeup siswa Nagrandin medan soja شakit minis TAq selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam narasi ungkahan tidak dijelaskan secara detail ada berapa total kerugian yang diperoleh pasukan Zelensky kali ini video ini viral dan menjadi perbicaraan hakat keluarga anggota militer Rusia kembali melakukan serangan terhadap militer Ukraina namun cukup berbeda kali ini karena angkatan bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan tank pasukan Putin dokumentasinya ramai beredar di aplikasi perpesanan telegram pada selasa 3 Oktober 2023 melalui kamera udara dapat dilihat bagaimana tentara Ukraina berhasil mengidentifikasi dua kendaraan lapis baja pasukan Moskow sebelum Rusia melayangkan serangannya terlebih dahulu angkatan bersenjata Ukraina meledakan kendaraan perang yang dioperasikan militer Rusia serangan pertama yang terlihat dalam rekaman tepat mengenai tank pasukan Rusia selang beberapa lama, militer Ukraina kembali meledakan tank yang sedang mengarah ke paritnya meledakan dasyat serta kepulan asap tebal menjadi bukti berhasilnya tentara Ukraina dalam menghalau serangan Rusia akibatnya, kerugian besar harus diterima angkatan bersenjata Rusia terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada selasa 3 Oktober 2023, sebuah video menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial telegram dalam video tersebut memperlihatkan momen saat sekelompok prajurit Ukraina memperiksa sisa-sisa kendaraan lapis baja Rusia yang terbakar dan hancur selama upaya penyerang yang gagal di selatan Tidak seperti biasanya, keberuntungan kali ini tak berpihak pada angkatan bersenjata Rusia Niat menghabisi kelompok militer Ukraina, pasukan Rusia malah dapatkan serangan yang tak terduga dari pasukan lawannya itu Alhasil, seperti yang terlihat dalam rekaman Kendaraan lapis baja Rusia berubah menjadi barang ronsokan yang tak berguna Memasuki hari ke-587, Rusia melaporkan secara total 483 pesawat Ukraina dan 250 helikopter, 7.134 kendaraan udara tak berawak 439 sistem rudal anti-pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus Sementara dari Komurki, Pementerian Pertahanan Ukraina merilis 510 Rusia dieliminir dalam sehari-hari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton